Pemerintah merebitkan surat utang negara dalam valutasi yang senilai 100 miliar yen atau setara dengan 12,58 triliun rupiah. Fitch Ratings memberi peringkat triple B- untuk Samurai Bond ini. Dalam keterangan resmi, Direkturat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyatakan Sun Falas berdenominasi yen ini diterbitkan dalam dua seri, yaitu seri G dan H. Seri G memiliki tenor 3 tahun dengan nominal 62 miliar yen, kupon ditapkan sebesar 0,83 persen. Yang akan diterbitkan pada 21 Juni 2016 dan jatuh tempo pada 21 Juni 2019. Sementara seri H memiliki tenor 5 tahun dengan nominal 38 miliar yen, kupon dipatok 1,16 persen. Yang akan diterbitkan pada 21 Juni 2016 dan jatuh tempo pada 21 Juni 2021. Joint Lead Ranger dalam transaksi ini adalah Mitsubishi UFJ, Morgan Stanley Securities, Mizuho Securities, dan SMBC Nico Securities.